Apakah kalian termasuk salah satu yang selalu ditolak saat mengajukan judul skripsi? Nah di video kali ini saya akan bahas alasan-alasan mengapa judul skripsi kalian selalu ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Saat kalian mengajukan judul tentu ada kekhawatiran judul itu ditolak. Namun jangan khawatir disini saya akan menjelaskan hal-hal yang memang penyebab kenapa judul kalian selalu ditolak. Mudah-mudahan setelah mendengarkan video kali ini kalian ada satu pencerahan atau insight yang bagus sehingga ada progres judul kalian bisa diterima oleh dosen kalian. Nah ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa judul skripsi ini ditolak. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah judul skripsi tidak sesuai dengan background pendidikan kalian. Artinya kalian mengambil jurusan apa, judul skripsinya tentang apa. Nah itu sudah pasti ditolak ya. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya masalah di judul yang kalian ajukan. Jadi tidak ada urgency untuk diteliti di judul kalian. Makanya ini yang sering banyak dilakukan oleh mahasiswa saat mengajukan judul itu tidak ada masalah. Tidak ada alasan kenapa ini harus diteliti. Jadi harus jelas masalahnya sehingga judul yang kalian ajukan ada urgency untuk diteliti. Nah alasan yang kedua sering ditolak adalah tidak adanya masalah di judul yang kalian ajukan. Tidak adanya masalah ini bisa jadi menurut kalian ada masalah tapi tidak didukung oleh data, oleh fenomena yang jelas. Tidak ada itu meskipun kalian ngatotong itu ada masalahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penelitian itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya. Ketika memang kalian mau ikut judul dari sisi manfaat itu tidak ada dampak. Nanti kalau sudah selesai skripsinya manfaatnya apa sih? Itu tidak jelas di proposal kalian. Itu biasanya judul itu akan ditolak juga. Nah selanjutnya yang terakhir alasan kenapa ditolak biasanya judul yang diajukan tidak sesuai dengan roadmap penelitian entah itu dosen ataupun prodi kalian. Nah makanya salah satu tips agar judul kalian kemungkinan ditolaknya itu kecil yaitu ikuti roadmap penelitian dosen atau roadmap penelitian dari jurusan kalian. Nah biasanya kan dosen itu selalu mengacu melakukan penelitian berdasarkan roadmap yang sudah dibuat. Nanti bisa iseng tanya ke dosen pak kira-kira untuk tahun ini penelitiannya tentang apa? Sehingga dia bisa ngikutin sesuai roadmap biasanya itu lebih mudah juga disetujui. Contoh roadmap di tahun ini penelitian tentang para UMKM. Nah ketika kita ikut ke sana itu pasti peluang untuk ditolaknya kecil. Jadi ada empat hal yang saya sampaikan disini. Yang pertama judul tidak sesuai background pendidikan kalian atau tidak sesuai jurusan kalian. Yang kedua tidak ada masalah. Nah ini yang paling banyak dan sulit sekali mahasiswa untuk menyampaikan kenapa judul ini harus diteliti di latar belakang. Dan alasan ini alasan yang paling banyak kenapa dosen itu menolak judul kalian. Kemudian yang ketiga adalah tidak sesuai dengan roadmap. Oke sorry yang ketiga adalah tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya penelitian itu. Ketika dosen lihat sepertinya ini tidak ada manfaat yang bisa berdampak setelah dilakukan penelitian. Itu bisa saja ditolak judulnya. Kemudian yang keempat adalah tidak sesuai dengan roadmap penelitian. Oke itu aja video singkat mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.